Gojek dikenal sebagai PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Tentu ini jadi perusahaan kebanggaan kita semua ya sebagai orang Indonesia. Namanya aja PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Dan ini perusahaan yang revolusioner dan inovatif dan udah jadi bagian dari kehidupan kita semua. Abis itu Gojek bergabung dengan Tokopedia jadi goto. Tapi sayangnya per hari ini sahamnya itu malah anjelok 78%. Dan konsisten dengan mandat startup-startup sekarang, semua perusahaan yang bakar uang itu harus menunjukkan a clear path towards profitability. Otomatis ini jadi mandat nomor satunya CEO goto, Patrick Walio. Dan ternyata langkah besar pertama yang dilakukan adalah di-link Tokopedia dengan TikTok. Setelah di-link dengan TikTok, belakangan ini goto heboh lagi. Sekarang giliran Gojek. Bloomberg melaporkan Grab dan goto lagi saling ngobrol dengan potensi merger. Dan kalau misalnya ini beneran terjadi, merger ini bakal jadi salah satu merger terbesar di sejarah Indonesia. Soalnya valuasi goto itu saat ini seratusan triliun, sedangkan Grab valuasinya dua ratusan triliun. Otomatis valuasinya itu berpotensi menjadi tiga ratusan triliun rupiah ya. Sekitar 50 kali lipatnya Garuda Indonesia atau 100 kali lipatnya Agung Podemoro. Tapi walaupun secara prinsip, ide merger Grab dan goto ini masuk akal, menurut gue jauh lebih memungkinkan untuk Gojek itu dijual ke perusahaan dari China. Kok bisa? Gue bakal jelasin semuanya disini. Let's go! Ini topiknya bakal seru banget ya. Jadi supaya gue gak motong di tengah, gue mau sharing sponsor video kali dulu, yaitu Makmur. Makmur adalah aplikasi buat investasi reksadana. Gue pribadi udah pake dari awal tahun lalu ya, masukin beberapa miliar disini untuk porto konservatif gue, termasuk dana-dana nganggur di beberapa perusahaan. Gue suka makmur soalnya di aplikasi ini banyak reksadana dengan historical return yang lumayan bagus yang susah gue temuin di aplikasi lain. Contoh, Kesukor Syariah Balance Fund atau Inside Renewable Energy Fund dan juga Capital Fixed Income Fund. Dan mereka suka ada promo ekstra 1% atau bahkan 2% ya. Misal, Kesukor Syariah Balance Fund yang sejarahnya itu ngasih return 7,5% dalam setahun. Kalau misalnya ditambah promo, itu akan jadi 9,5% annualized return-nya. Ini juga net return-nya, by the way, jadi udah gak dipotong pajak lagi. Makanya gue masukin duit di makmur soalnya untuk reksadana yang sama, gue akan dapet cuan lebih gede disini. Back to the video. Ini gue kasih konteks dulu ya, supaya kita bisa berusaha empathize dan memposisikan diri di posisi Pak Patrick, bosnya Gotoh. Kalau misalnya gue lihat, penunjukkan Pak Patrick sebagai CEO Gotoh ini udah kayak bos utamanya yang harus turun tangan. Kalian pernah kepikiran gak sih? Kenapa ya tiba-tiba orang luar itu jadi CEO-nya Gotoh? Dulu kan Nadiem sama Andri Sulistio. Kok tiba-tiba bosnya Northstar itu masuk? Ada apa kaitannya sama Gotoh? Nah, kalau misalnya kalian pikir peranan Northstar ini tiba-tiba, sebenarnya enggak ya. Northstar ini yang memegang peran sangat penting dan merupakan salah satu investor yang membantu membesarkan Gojek sejak Gojek itu masih relatif kecil. Mereka salah satu perusahaan yang betting big dari awal dan mensupport Gojek. Ini gue gak tau ya, berapa persen portonya Northstar itu di Gotoh. Informasinya itu emang gak di publik, tapi analisa gue ini harusnya sangat-sangat besar. Kenapa gue bilang kayak gitu? Orang yang gak ngerti mungkin susah ya untuk ngebacanya. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari beberapa sumber, Northstar itu hampir gak pernah muncul sebagai investor. Kalian bakal bacanya Open Space, Pick 15 alias Sequoia, KKR, Warburg Pinches, dan ini semuanya nama-nama kelas berat ya. Tapi gak ada Northstar. Jadi kenapa sih gue bilang peran Northstar itu sangat besar di Gojek? Yang pertama, logonya Gotoh itu ada di porto Northstar Group. Jadi udah, gak bisa dipungkiri ya. Mereka pasti masukin duit. Dan Open Space itu adalah hasil rebranding dari Northstar Group dan juga NSI Ventures. Dan kalau misalnya kita nyari lebih dalam, ternyata sejak 2015, NSI Ventures itu udah injek 200 juta dolar. Dan ini di tahun 2015 ya, ini angkanya sangat-sangat luar biasa loh. Emang sekarang, Northstar itu udah ada fund baru lagi, namanya Northstar Ventures Fund, yang di-lead sama Carlson sama Melvin. Tapi intinya, udah jelas keterlibatan Northstar dari dini dari awal melalui Open Space. Makanya gak heran, Andri Sulistio itu mulai aktif di Gojek. Andri ini salah satu orang kepercayaan Northstar ya. Dia dari dulu itu kerja di Delta Dunia Makmur, dan Delta Dunia Makmur ini perusahaan yang di-invest sama Northstar. Lalu dia jadi eksekutif director di Northstar sebelum transisi jadi timnya Gojek. Nah, kalian juga harus paham ya perbedaan dalam venture capital sama private equity. Northstar ini lebih ke private equity daripada venture capital. Dan salah satu perbedaannya adalah private equity ini selalu ingin involve di management. Makanya clear juga, kalau misalnya Andri itu diposisikan di posisi penting di Gojek, buat ngebantu pantauin investasinya Northstar, dan memastikan perusahaannya itu bisa sukses. Itu cerita latar belakang, kenapa Andri bisa mulai involve di Desember 2015. Tapi setelah saham Gojek itu akhirnya terjun bebas, akhirnya Pak Patrick yang terjun sebagai CEO. Dan di dunia private equity dan venture capital, bisa dibilang sangat-sangat-sangat jarang untuk investornya itu turun menjadi CEO. Biasanya, investor itu paling nggak mau menjadi CEO. Mereka itu background-nya bukan background operations, expertise mereka adalah investasi di perusahaan, bukan sebagai operator. Tapi bahwa Pak Patrick ini menjadi CEO, menurut gue, ini menunjukkan bahwa bos nomor satunya itu udah turun tangan langsung. Dan ini yang bikin gue punya conviction tinggi, bahwa Northstar mempunyai investasi yang sangat sizable di Gotoh. Menurut gue, penunjukkan ini tepat ya. Gue yakin salah satu keberhasilan Pak Patrick adalah dealing dengan TikTok. Mungkin nggak banyak yang lo bisa spill di publik ya, tapi gue yakin, kalau misalnya bukan Pak Patrick, dealing ini nggak mungkin bisa terjadi. Soalnya tahun lalu, TikTok itu udah di atas angin dan di posisi yang dominan. Dan kalau misalnya kalian nggak paham kenapa deal dengan TikTok begitu pentingnya buat Gotoh, kalian bisa nonton video gue mengenai deal Tokopedia dengan TikTok. Menurut gue, itu adalah masalah hidup dan mati. Dan orang yang bisa menjadi deal maker dengan TikTok, dengan skema yang disepakatin, itu seribu persen bukan orang sembarangan. Emang bener, deal dengan TikTok ini bukan yang con banget ya buat pemegang saham Gotoh. Kelihatan dari sahamnya yang nggak kemana-mana. Tapi gue percaya, itu adalah keputusan yang terbaik dengan kondisi dan kompetitif landscape yang ada. Soalnya kalau misalnya nggak deal, Gotoh bakal butuh dana yang segar dengan jumlah yang fantastis, supaya Tokopedia itu bisa lawan Shopee dan TikTok, yang otomatis bakal bikin lebih lama untuk cash flow positif dan sahamnya itu bakal lebih nyungsep lagi. Nah, sekarang gimana dengan potensi merger Grab dan Gojek? Kita harus paham konsep E-Mini, alias merger and acquisition. Merger itu gampangnya kombinasi antar dua perusahaan yang ukurannya biasanya lumayan mirip. Sedangkan akuisisi, itu dilakukan kalau misalnya satu perusahaan itu yang lebih gede beli perusahaan lain yang lebih kecil. Atas dasar itu, Grab harusnya sulit untuk akuisisi Gotoh dan harusnya mustahil untuk Gotoh akuisisi Grab. Soalnya kondisi untuk akuisisi, biasanya satu perusahaan itu harus jauh lebih besar daripada perusahaan yang mau diakuisisi. Contoh, Grab itu lagi dalam proses akuisisi Transcap. Perusahaan taksi di Singapura yang mirip-mirip kayak Gojek yang kerjasama dengan Bluebird lah. Tapi Grab ini maunya beli 100% saham Transcap. Angkanya itu diestimasikan 75 juta dolar. Ini masuk akal. Soalnya Grab itu valuasinya 13 miliar dolar ya. Jadi Transcap ini jelas-jelas jauh lebih kecil dibandingkan Grab. Tapi Gojek itu valuasinya 6 miliar dolar. Secara ukuran ini jadi pasti agak susah. Maka yang lebih memungkinkan itu adalah merger. Benefit merger apa? Kalau misal lo nggak tahu, revenue Gotoh itu mayoritas di Indonesia. Sedangkan Grab itu lumayan tersebar di beberapa negara. Jadi merger ini bisa memperkuat posisi mereka di Southeast Asia. Lalu perusahaan teknologi itu ada kepentingan Economist of Scale. Perusahaan teknologi itu bakal lebih con lagi kalau misalnya mereka itu tambah besar. Maksudnya kayak gini, salah satu matrix yang penting dari highlight sama Grab di earnings call terakhir adalah batch orders. Kalau misalnya kalian pesan makanan, kalian lihat sekarang udah ada 3 pilihan. Priority, Standard, dan Saver. Priority ini berarti Grab langsung anterin makanan lu. Sedangkan Saver ini memungkinkan untuk batch order, alias dia bisa ambil makanan dan anterin makanan yang sejalan. Mungkin bisa sedikit muter-muter, tapi minimal sejalan. Angka terakhir, sepertiga dari seluruh pesanan Grab itu batch orders. Dan itu bikin orderan Grab itu lebih murah 8% ya. Dan sekaligus ngasih ekstra 5% cuan buat mitra driver. Kelihatan kan, dengan meningkatkan jumlah traffic, jumlah restoran yang mau kerjasama dengan Grab jadinya banyak, pilihan untuk users meningkat, customer experience lebih bagus. Dan di sisi lain, dengan bertumbuhnya perusahaan, cost structure-nya itu bakal terus ditekan yang mengakibatkan layanan bisa lebih murah lagi. Lagi-lagi, improving customer experience. Ini adalah flywheel effect. Lebih gede perusahaannya, bakal lebih susah lagi buat perusahaan-perusahaan tradisional bersaing dengan perusahaan teknologi yang udah dominan. Makanya secara logis, itu sangat-sangat masuk akal kalau misalnya Grab dan Gojek bergabung. Apalagi, market ride-hailing di Indonesia itu oligopoli, cuma dibagi antara Gojek dan Grab. Speed-nya mendekati 50-50. Jadi kalau misalnya sampai merger, basically udah monopoli. Cuma ada satu pemain. Mereka udah nggak usah perang harga, alias harganya itu bisa dinaikin. Lalu tim teknologi, marketing, produk, itu bisa disatuin, alias cost-nya diturunin. Jadi secara teori, harusnya merger ini bisa ningkatin tingkat profitabilitas. Ini makanya secara logika, harusnya masuk akal buat Grab dan Gotoh untuk merger. Tapi menurut gue, kemungkinannya itu sangat-sangat kecil. Kenapa? Yang paling berat, itu adalah peraturan anti-monopoli. Jadi, ada undang-undang anti-monopoli ya, mau di Indonesia, di Singapura, atau di negara manapun. Soalnya secara prinsip, kompetisi itu selalu lebih bagus untuk konsumen. Soalnya kita bisa milih perusahaan mana yang lebih bagus, lebih murah, dan lebih cepat. Sedangkan kalau misalnya udah monopoli, mereka mau kasih harga berapapun, atau servis sejelek apapun, kita tetap harus telan, udah nggak punya alternatif lain. Ini menurut gue yang bakal bikin merger Grab dan Gotoh itu agak berat. Alasan kedua, kenapa ini bakal berat, itu dari sisi manajemen. Gara-gara Gojek sama Grab ini banyak kemiripannya, artinya, kalau misalnya merger ini beneran terjadi, bakal ada PHK besar-besaran. Contoh, di deal-deal M&A yang gede, kayak TikTok sama Tokopedia, ada yang namanya Post Merger Integration Office. Namanya ini keren ya, tapi ini adalah post yang tugasnya itu sangat-sangat berat. Intinya, untuk cost cutting, liatin divisi mana yang bisa di layoff. itu TikTok dan Tokopedia lho, yang secara perusahaan, walaupun ada kemiripan, nggak semirip Grab dan Gojek. Kalau misalnya Grab sama Gojek, yang di PHK, itu bisa hilang dari atas sampai bawah, kiri sampai kanan. Makanya menurut analisa gue pribadi, sangat sulit untuk Grab dan Gojek itu merger. Yang lebih memungkinkan, itu ngulang apa yang udah terjadi dengan Tokopedia, yaitu jual ke perusahaan China. Misalnya, Didi. Didi ini kayak Uber ya, tapi di China, perusahaannya itu di backing oleh Softbank, Uber, dan Tencent. Dan ini cuma sebatas analisa gue doang ya. Tapi menurut gue, sebagai perusahaan, tugas manajemen Gotoh adalah untuk memaksimalkan value ke pemegang saham. Dan ingat, background CEO Gotoh itu adalah sebagai deal maker dan strong di merger and acquisition, bukan di operations. Jadi, walaupun prioritas utama adalah untuk menunjukkan a clear path towards profitability, yang kedua, itu sambil mengeksplore kesempatan manapun, termasuk jual perusahaannya ke perusahaan lain. Mau perusahaannya dari China kek, dari Amerika kek, dari lokal kek. Yang penting, mana yang paling menguntungkan untuk pemegang saham. Dan ini hal yang sah-sah aja. Jadi, gue yakin, seperti perusahaan manapun, perusahaan itu pasti terbuka dan pada saling ngobrol. Makanya, bahwa ada laporan Bloomberg, Gotoh itu lagi ngobrol sama Grab, itu ya, gue gak surprised. Semua pebisnis pasti terbuka dengan kesempatan apapun mau segimana kecil kansnya. Tapi sebagai perusahaan, Gotoh itu pasti gak mau di posisi yang lemah saat negosiasi. Posisi yang lemah itu kalau misalnya perusahaannya itu masih minusnya parah. Habis itu, butuh banyak cash supaya bisa profitable. Itu bakal mengakibatkan perusahaan mereka itu di posisi yang desperate dan bakal diinjek-injek. Apalagi, sekarang ini susah untuk nyeri investor yang mau invest di perusahaan yang bakar duitnya itu gede-gedean. Dan gue yakin, Gotoh ini posisinya tambah kuat setelah deal dengan TikTok. Di kuartal ketiga 2023, laba usahanya itu minus 2,7 triliun rupiah. Jadi setiap bulan, itu rugi hampir 1 triliun. Gue yakin, di kuartal keempat 2023, laporan keuangan Gojek itu pasti lebih baik. Apalagi 2024, setelah permidahan Tokopedia ke TikTok itu udah selesai. Secara pembukuan, kerugian Tokopedia harusnya udah gak ada di Gotoh. Soalnya untuk mengkonsolidasi laporan keuangan, kepemilikan perusahaannya itu harus 50% plus 1. Atau pemegang saham yang memiliki manajemen kontrol. Jadi gue gak heran kalau misalnya minusnya itu berkurang drastis. Walaupun di sisi lain, omsetnya Tokped itu harusnya juga gak bisa dikonsolidasi juga ya. Jadi gue juga gak surprised kalau misalnya ada penurunan omset. Dan sekali lagi, ngebikin buku perusahaan lebih sehat itu sangat-sangat penting. Supaya kalau misalnya ada calang pembeli, perusahaan ini jadinya memiliki bargaining power dan positioning yang lebih kuat untuk negosiasi. Nah, jadi kenapa sih penjualan ke perusahaan China seperti Didi itu lebih memungkinkan? Yang pertama, perusahaan China saat ini banyak yang lagi ngelirik pasar Indonesia. Soalnya pasar domestik mereka itu lagi parah. Kalau misalnya kalian lihat CSI 300 Index, ini indeks perusahaan China mirip-mirip kayak S&P 500-nya Amerika ya. Kalau misalnya kalian invest dari 2009 sampai sekarang, ini 15 tahun lho. Kalian itu di posisi minus. Dan dari posisi 2021, tren grafik ke bawah itu lumayan tajam. Sedangkan di Indonesia, kita memiliki pasar yang bagus, pertumbuhan yang stabil, bonus demografi, income yang pernaik. Makanya kalau misalnya gue dipaksa nebak, merger dengan perusahaan China seperti Didi itu lebih masuk akal. Dan kalau misalnya Didi masuk, otomatis gak ada isu monopoli. Soalnya Didi itu bakal lawan Grab. Tetap ada dua perusahaan yang saling berkompetisi di industri ride-hailing. Yang kedua, waktu Tokopedia udah deal dengan TikTok, ternyata sentimen anti-China itu gak terlalu kental. Beda mungkin kalau misalnya deal ini terjadi 10-20 tahun yang lalu. Kita lihat gimana nanti ya. Kesimpulannya, Grab sama Gojek itu menurut gue pribadi kemungkinannya kecil. Lalu, kesimpulan nomor dua, mandat manajemen Gotoh adalah untuk berikan cuan yang maksimal buat para-para pemegang saham. Apakah ini dengan mengoperasikan Gotoh sendiri maupun merger dengan perusahaan asing. Saat ini, gue pribadi udah gak punya saham di Gotoh ya. Gue udah swing trade berkali-kali di tahun 2023. Tapi saat ini, gue prefer untuk taruh duit gue di tempat lain. Anyway, kalau misalnya lo mau tahu gimana cara dapetin 1 miliar pertama, apakah di kripto, saham Indonesia, atau saham US, lo bisa klik di sini. Atau kalau misalnya lo mau nonton, kenapa dealing TikTok dengan Tokopedia itu adalah sebuah deal yang wajib terjadi, ini masalah hidup dan mati, lo bisa klik di sini. Thank you, and I will see you guys again in the next video.